Hai Sobat Isi Dunia, ketemu lagi di Youtube Channel Isi Dunia. Pada zaman modern sekarang, ada saja hal-hal baru yang menarik perhatian masyarakat dunia. Dengan otak cerdasnya, manusia dapat menciptakan sesuatu yang baru dan yang belum pernah ada di belahan dunia manapun, salah satunya pada bidang teknologi. Dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern sekarang, negara-negara di dunia, baik negara maju dan berkembang, pelomba-lomba menciptakan teknologi terbaru dan tercanggih untuk memudahkan masyarakat dunia dalam melakukan hal apapun. Lantas, apasajakah teknologi canggih itu? Yuk kita simak sama-sama. Dilansir dari Merdeka.com Mesin AI Wujud teknologi tercanggih di dunia saat ini adalah munculnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang disingkat AI. Sejak kemunculannya di berbagai negara maju, teknologi canggih ini masih terus mendapatkan pembaharuan agar tercipta manfaat yang sempurna bagi manusia. Tentu saja kehadiran AI diharapkan juga dapat membantu beragam kegiatan manusia di masa kini hingga masa mendatang. Bahkan di masa depan, teknologi ini dianggap akan memiliki kecanggihan yang lebih sempurna dan efektif. Contoh dari teknologi yang satu ini adalah munculnya beragam robot. Robot didesain sedemikian rupa untuk dapat berpikir, bergerak, hingga berbicara layaknya manusia. Nanobot Wujud teknologi tercanggih di dunia yang juga masih terus dikembangkan saat ini adalah nanobot. Nanobot merupakan jenis teknologi yang memiliki ukuran super kecil. Tujuan dari munculnya nanobot tersebut tak lain diharapkan untuk membantu manusia di bidang kesehatan. Salah satu kelebihannya adalah ukurannya yang kecil dapat memasuki sel-sel tubuh manusia dan bekerja di dalamnya. Sel-sel tubuh manusia kan kecil ya sobat, bayangin gimana kecilnya nanobot ini. Face Recognition Wujud teknologi tercanggih di dunia yang telah ditemukan adalah metode Face Recognition atau pengenalan wajah manusia. Bahkan kini Face Recognition telah disematkan di berbagai perangkat yang dibutuhkan manusia. Sebut saja misalnya ponsel, kacamata, dan lain sebagainya. Secara langsung teknologi ini bermanfaat untuk mengenali wajah manusia di berbagai lokasi. Penggunaannya akan berhubungan langsung dengan kamera yang terkoneksi dengan teknologi. Dengan begitu identitas manusia dapat dengan mudah untuk dikenali di ruang virtual. Pengatur Saraf Selain itu, wujud dari teknologi tercanggih di dunia yang masih mendapatkan kajian ilmiah adalah pengatur saraf. Hal ini merupakan bentuk dari teknologi di masa depan yang memungkinkan seseorang menggunakan alat tertentu untuk membantunya dalam berpikir. Secara langsung, penggunaannya akan melibatkan penanaman chip di bagian otak. Setelah itu, alat tersebut akan membantu saraf tertentu manusia dan meningkatkan kecerdasan hingga di atas rata-rata. Teknologi ini pun memiliki kecenderungan untuk memanipulasi pikiran. Di masa depan, tak mustahil bagi manusia untuk membaca serta menciptakan pemikiran baru terhadap orang lain. Wah, asik nih. Sobat bisa lebih pintar lagi dong kalau teknologi ini sudah ada. Bisa-bisa semua jadi profesor. Telepati Elektronik Teknologi tercanggih di dunia yang selanjutnya adalah telepati elektronik. Hal ini secara otomatis akan menghubungkan pemikiran manusia dengan manusia lainnya. Berkomunikasi terhadap orang lain umumnya menggunakan berbagai indera, seperti mulut, mata, telinga, dan lain sebagainya. Namun, hadirnya teknologi ini lebih memungkinkan manusia untuk dapat berkomunikasi tanpa menggunakan sarana tersebut kembali. Manusia cukup menggunakan teknologi canggih tersebut untuk dapat menerima dan memberikan sinyal tertentu. Hal ini disebut akan semakin memudahkan manusia dalam berkomunikasi antar sesama. Warp Drive Sementara itu, salah satu teknologi tercanggih yang masih menjadi impian manusia adalah munculnya warp drive. Warp drive hadir karena kebutuhan manusia akan kecepatan, sehingga mempersingkat ruang dan waktu. Warp drive merupakan istilah bagi teknologi canggih yang memungkinkan manusia untuk dapat menjelajah seluruh alam semesta. Konsep dari warp drive tersebut yakni tak jauh berbeda dengan pesawat luar angkasa modern yang mampu menembus waktu dan ruang secara cepat. Secara langsung, teknologi ini telah banyak diimajinasikan di berbagai film-film. Dalam hitungan detik, manusia telah berada di ruang dan waktu yang berbeda dari sebelumnya. Mudah-mudahan aja nih ya, warp drive cepat muncul. Pengen kesana, pengen kesini, pengen ke rumah calon mertua. Teknologi canggih mempermudah hidup manusia, serta meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan cara penggunaan yang tepat. Ingat ya sobat, gunakanlah teknologi dengan baik dan tepat. Semoga bermanfaat ya sobat. Sampai jumpa di next video. Bye!